Sama Wara udah nengokin Gus. Masa sih Nalaras enggak? Duh, Gus ada-ada aja deh. Kalau di rumahnya dia nengokin sih gak masalah. Lah ini, di rumahnya aja, Mae. Duh, tapi gimana? Sek, 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 sek. Gini nih. Kalau ibu kamu nyiram tuh daunnya, dipegang gitu. Emang iya ya? Iya. Kan akarnya doang di sini. Enggak, biar bersih juga tuh. Oh iya. Oke deh. Assalamualaikum. Waduh salam. Laras, dari mana? Gue dari kontrakan, tapi emang mau ke kios sih sebenernya. Cuma emang gue sengaja mampir kesini. Gue ngajakin lo, jengukin Gus Mujidin yuk. Nengokin Gus Mujidin? Iya, yuk temenin yuk. Gue gak liat temennya nih mau jengukin. Yuk, yuk. Gimana baiknya ya? Gak usah. Ayah, maaf laras. Saya tuh gak suka ya sama dia. Apalagi, saya denger dia sakit dirawat di rumah Maisaro. Itu kan gak etis. Kayak gitu kok kalian malah menjemuk. Kemarin juga aneh. Gak ada urusannya sama Diana kok malah maksa. Mau ikut Tui sudah. Kalau itu Pak Jun mungkin karena Gus Mujidin itu merasa deket sama Samsul. Ya tetep aja aneh kok ngebet banget. Kalau menurut Lara sih ya Pak Jun. Ya mungkin karena Gus Mujidin itu merasa deket sama Samsul. Jadinya Gus Mujidin juga merasa ikut seneng pas Diana itu wisuda. Jadinya Gus pengen ikut deh. Kau menurut Lara sih apa Jun? Ya gara-gara dia ngotot mau ikut. Si Abai jadi terlambat. Buru-buru ngebut. Akhirnya kecelakaan tuh. Ayah, bukan salah Gus Mujidin. Namanya juga Musibah. Ya tapi ini kan wisuda kamu di. Gak ada hubungannya sama dia. Tahu kamu, Samsul aja. Kalau gak ayah sudah izinkan untuk ngantar kamu ke kampus. Ayah juga gak izinkan tuh. Menjemput tamu waktu wisuda. Nih. Kemaren Roy tuh ngantar Diana ke wisuda. Terus Roy boncengan sama Diana berdua. Mau liat gak videonya Mi? Nih. Video apa sih? Ini Mami liat. Ini Roy sama Diana lah. Duh. Mimin lama amat sih di kamar. Kan cuman ngantar makanan. Mami. Hah? Kenapa? Kok kayak gelisah gitu? Itu apa sih? Si Mimin tuh lama banget sih. Cuman ngantar makanan doang. Mami kan harus ke toko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mami. Oh ya. Haji Bos. Ini Bos. Bos Haji. Mami. Ini gak mau ah. Mami harus ke toko nih. Eh. Roy. Itu. Mami punya temen. Punya anak. Mama nyenjihan. Mami. Mami kenalin ya. Enggak deh. Makasihnya. Gak males Roy ah. Jodoh-jodohin. Enggak. Yang ini cantik. Cantik. Baik hati. Terus kuliahnya udah lulus juga. Wuuuuy. Mi. Yang udah-udah ya Mi. Emang udah gak cocok sama seleranya Mami. Udah deh Roy gak mau. Bu. Alhamdulillah. Gus udah selesai makannya. Gus. Mimin pamit keluar dulu ya. Kalau misalkan Gus butuh sesuatu. Panggil Mimin aja. Iya. Makasih ya Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terpon Alaras. Ah kangen dah denger suaranya aja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Emm Gus gimana Gus? Udah enakan badannya. Badannya sudah lumayan sehat Alaras. Tapi saya kesepian disini. Kesepi? Pengen pulang kerumah. Loh, 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 Gus. Bukannya disitu Gus banyak temennya ya? Kan ada Hajamai, ada Pomimin, ada Roy, ada Yana, ada Opik. Kan rame, Gus. Tapi kamu gak ada, Laras. Saya kepengen ketemu kamu. Hmm, Gus. Terus kenapa Gus gak pulang aja kerumah? Belum udah bolehin amanya, Neng. Hajamai maksudnya. Ya, saya gak enak juga. Udah dipanggilin dokter segala, Naras. Hmm, gitu, Gus. Iya, 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 Gus. Saya kepengen kamu nengok saya disini. Malamnya Pak ART sama Wario udah nengokkan di Gus. Masa sih, Naras enggak? Duh, Gus ada-ada aja deh. Kalau dirumahnya dia nengokin sih gak masalah. Lah, ini dirumahnya aja, May. Duh, tapi gimana ya? Sebenernya kasian juga, Gus, kalau gue gak nengokin. Eh, iya, Gus. Nanti, nanti Laras tengokin ya. Yaudah, Gus istirahat dulu ya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Aduh, Gus harus ke rumah aja, May sih. Masuk banget. Bye. Bye ya, bye. Assalamualaikum, Di. Waalaikumsalam, Sul. Kamu lagi sibuk gak? Ini baru mau ke pasar mau belanja. Kenapa, Di? Iya, aku mau ke kampus ngambil ijazah. Kamu bisa nganterin aku gak, Sul? Apa sih yang gak buat kamu? Gombal. Bisa gak? Beneran, bisa kok aku. Asal lu udah dapet izin dari ayah kamu. Iya, aku udah bilang ayah kok. Yaudah ya, makasih ya, Sul. Aku tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Ntar gue mau antar Diana ke kampus, mau ambil ijazah. Oh, yaudah kalau gitu kita ke pasar cepetan, Sul. Ntar, lalu jemput Diana, gue ke Gus Muji dinengokin. Yaudah, boleh yuk. Sul, Cing mijit dulu ya. Gati ya, Cing. Bye. Ya, Cing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pijit, pijit. Siapa aja, Bos? Cing, tugas udah dijalankan. Alhamdulillah, makasih. Sama-sama, Cing. Harusnya kan kesempatan antar makanan tadi itu bukan si Mimin, tapi saya. Gara-gara si Roy nih, mana ya? Roy harus dibikin keluar dari rumah nih. Ah, sayang. Eh, mau tolongin Mami nggak? Tolong tagihin uang sewa kebun. Kebun Mami itu loh yang di pinggiran jalan tol. Sekarang banget nih. Iya, sekarang sayang. Soalnya mereka tuh udah waktunya bayar sewa. Yah. Aduh, Mi. Bisa nanti-nanti nggak sih, Mi? Roy tuh lagi mager. Lagi pengen di rumah. Ini antar berdua, Mijit. Ngapain sih? Diem aja tangannya. Iya, Bos Haji. Mohon maaf. Ini agak pelan. Soalnya kan lagi puasa. Iya, Bos. Lemes. Roy juga lemes nih, Mi. Udah lah, nanti aja ya, Mi. Eh, Vors. Bang Haji Roy? Apa lagi? Ah, daripada Bang Haji Roy bete di rumah? Gimana kalau Bang Haji Roy keto kok daripada bete di rumah ya kan? Hmm, biasanya tuh suka ada cewek-cewek yang cakep-cakep gitu. Wow. Uuuuuu! Uuuu, yoyo! Bener banget tuh apa qetakat masih台, Bos Haji. Bos Haji biar lebih seger lagi. Yaudah, Yfirmin, kita langsung ke toko. Gas. Aduh Biasa aja tuh pik, doropik Iya pos Haji, tugasan tuh belum selesai Mau ngapain? Mau ke toko Gak ada yang nyuruh antemu toko sih Iya kalo Mimim mau ke toko biarin aja dia ke toko Udah tau kan lagi pengen drum Iya maaf pos Haji Waduh sampe kapan gua disini ya? Ini mah udah kayak dikurung jadinya nih Padahal kan gua pengen liat laras Dorada abe ya? Cukur L jutur Gak 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 Oh ini dia. Lupa. Lupa ada silent tadi ini. Ini suaranya kayak dari kamar tamu deh. Haji Bos, itu suara mulut saya. Iya. Dengar, mirip kan? Mirip banget. Itu dari handphone. Mirip pisan kan, Big? Mirip banget. Ya, anak. Iya, suaranya gak ada. Jelas gak ada tuh Haji Bos, kan dari mulut saya. Iya, mirip banget. Belajar dari apa nih, An? Dari Orok. Ya, dari Orok. Yaudah, Cing. Mimin ke toko sekarang lo. Kuncinya ambil sendiri di kamar ya. Baik, Cing. Mimin duluan. Mau naruh nampan dulu. Mami. Mami gak ke toko juga. Rasanya belakangan ini Mami jarang banget ke toko deh. Ya, sama. Sama kamu. Mami tuh mager gitu. Kayaknya lebih nyaman di rumah. Kan lagi puasa. Kalo di toko tuh banyak banget kudaannya. Ada yang makan, minum. Belum lagi dateng terus pada ngomong ini ngomong. Itu jadi gibah kan. Jadi ya, kayaknya mending di rumah aja deh. Udah, berarti kan. Alessandro juga jelas kan. Sama. Sama kayak Mami. Assalamualaikum Mar. Gus, bagaimana nih Gus? Orang yang saya udah mintain donasi malah pada nolak semua. Malah saya yang dituduh ngakalin duit donasi bakal diri saya sendiri. Waduh, gawat ini. Emar, kasih tau sama mereka. Uang donasi itu bukan untuk Gus. Tapi buat keberkahan kalian semua. Hah? Keberkahan? Keberkahan bagaimana sih Gus maksudnya? Ntar biar saya jelasin sama warga. Dari uang itu, Gus akan pakai buat impak ke pembangunan masjid. Nyatim piatu, janda-janda. Nenek-nenek tua, gitu. Hah? Nenek-nenek tua? Emangnya nenek-nenek ada yang muda Gus. Yaudah, Gus. Ntar biar saya coba jelasin lagi keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu nyamber aja tuh. Kok? Percaya apa yang kamu? Kok? Bang Ical, kebetulan lu dateng. Gue abis nelpon Gus. Apa kata Gus? Ya gitu. Katanya kita suruh nyoba mintain donasi lagi sama warga. Gus bilang duitnya bakal didonasikan lagi. Ke masjid, anak yatim. Pokoknya banyak lagi deh Bang Ical. Bener, kok. Mungkin kita ngobrol langsung aja sama Gus. Sekarang kita jenguk Gus aja. Yuk. Iya, iya. Lebih jelasnya biar kita kerumah Aja Mai sekarang yuk. Kalau Aja Mai larang, bilang aja. Kita ada keperluan darurat. Iya, iya. Kan kita orang terdekatnya ye. Iya. Udah yuk. Cuman dulu Bang Ical. Iya, iya. Assalamualaikum Di. Waalaikumsalam. Aku nggak terat lagi kan? Nggak dong. Kan aku ke kampus cuma ngambil ijazah. Jadi nggak buru-buru. Nggak buru-buru bukan berarti nggak hati-hati loh. Assalamualaikum Pak. Ayah, udah selesai mandinya. Yaudah Diana ke kampus dulu ya. Ya. Eh, Samsul hati-hati ya. Naik motornya jangan kayak si Abai. Siapa Insya Allah. Haydi. Yuk. Diana pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Haydi. Di. Bonceng aneh jangan rapet-rapet deh. Oh iya iya. Atau udah. Jangan terlalu mundur. Nanti kamu bisa jatuh loh. Iya. Ah, Samsul. Ingat izinnya itu cuma dari kampus langsung anter pulang ke rumah ya. Jangan dari kampus belok-belok, mampir-mampir. Kamu nggak boleh lagi anter Diana. Keno, 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 Sano. よろ Narration… Keno, Keno, Kamu, Kamu, Kamu. Khotok menerima… Dekkl Mora, Kasule, Keno, Kyu, Keno, da mero… Jangan ramanu. Keno, ujungi. Keno, Keno, Kamu, takiko, Ev loot pi çünkü. Saat ni si enak tikaku şeyler.